ini ada foto saya sesudah di edit dan ini sebelum di edit hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membuat video tutorial lagi video apa? yaitu video color grading yang saya buat di foto profil saya sekarang gimana caranya? oke kita langsung break down aja di video ini aplikasi yang saya gunakan disini adalah adobe lightroom ya pasti kalian tau dong ini aplikasi bagus banget masya Allah ya kan kalian yang belum punya wajib punya nih untuk kalian content creator nah ini aplikasi bisa custom apa yang lu mau bisa disini oke nah disini ada foto saya sesudah di edit dan ini sebelum di edit nah seperti ini pasti ada perbedaannya nah mari kita break down ya ini fotonya ya lagi di pegunungan ceritanya ya kalau biasanya saya itu menggunakan cahayanya dulu ya cahayanya diatur ya pencahayanya seberapa nah ini saya min 40 ya saya kurangi kontrasnya juga saya kurangi min 3 high lagnya min 15 bayangannya itu min 10 ya jadi seperti ini settingannya nah ingat-ingat ya kalian bisa stopin dulu ini video ya terus rona putihnya saya abisin min sampai min 100 ya soalnya biar kelihatan soft aja gitu loh nah ya seperti itulah untuk kurvanya saya nggak ngapa-ngapain di kurvanya ya saya nggak ubah apapun nah jadi ya gitu lah ya simple nah untuk warna disini temperaturnya sih kurangin dikit supaya kelihatan dingin gitu cuacanya cuy soalnya kan lagi di gunung ya nggak mungkin dong kepanasan ya mungkin juga sih kalau misalkan lagi siang-siang tapi ini lagi pagi-pagi jadi saya temperaturnya jadi ubah min 5 supaya kelihatan dingin gitu kan bukan dia yang selalu dingin sama lo ya elah nah disini nih liat nih bayangan nih ya nah nih ikutin aja ronanya 189 terus aturnya 189 ya nah nih kalian ikutin aja deh gitu kan nah terus disini juga rona tengahnya like-like-nya ini kalian ikutin aja deh pokoknya ya 191 saturnya 62 oke seperti itu kalian bisa ikutin nah globalnya saya tidak ubah apapun ya 0 ya gitulah ya gampang banget kalau ngikutin foto saya nih nah terus warnanya seperti ini ya kalian bisa ikutin lah ya terus efeknya nggak diubah sama sekali ya nggak mau macem-macem lah ya nggak mau alay-alay gitu kan jadi nggak pakai efek ya kayak ya seperti ini lah ya kalian bisa ikutin aja kalian bisa stopin nah tapi ingat berbeda-beda ya kalau misalkan masing-masing foto itu misalnya foto kalian sama foto saya itu pasti beda jadi diubah-ubah lagi aja dikit ya nah detailnya seperti ini ya ditajamkan jadi tambahin 20 radiusnya 1.0 ya seperti ini ya detailnya ditambahin seperti itulah nah jadi ya seperti ini kalian bisa ikutin aja di hp kalian di settingan adobe lightroom terima kasih